musik jadi teman-teman bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama-tama disini ada kaldu 1 saset kaldu ada garam ada 2 cabai keriting disini ada 1 kayu manis setengah garam manis kemudian ada 3 siung bawang putih ada 5 siung bawang merah disini ada 2 buah tempe yang besar ada kacang tanah yang sudah saya goreng kemudian ikan tripula yang sudah saya goreng dan bahan pelengkap yaitu kecap dan saus tomat langkah pertama yang akan kita gunakan yaitu kita memotong tempe dan kita menggorengnya oke teman-teman kita memotong tempenya terlebih bentuknya seperti ini jangan terlalu tebal ya kita lakukannya terus menerus sampai tempenya habis baik teman-teman setelah tempenya sudah dipotong semuanya saatnya kita menggoreng tempenya dengan menggunakan api yang sedap setelah minatnya panas kemudian kita memasukkan tempe ke dalam wajah sambil kita menunggu tempenya kering kita memotong bawang yang sudah kita sediakan kita memotong bawangnya kalau bisa harus tipis ya teman-teman lakukan terus menerus sampai bawang yang sudah kita siapkan tadi habis terpotong selanjutnya kita memotong cabai keriting memotongnya agak sibisak ya teman-teman dan sama seperti dalam kita lakukan sampai cabai yang sudah kita sediakan tadi terpotong semuanya teman-teman kalau ingin menggoreng tempe sebaiknya harus sering diaduk agar kering tempenya sempur baik teman-teman setelah tempenya sudah kering merata dan berwarna kecoklatan seperti ini sudah bisa kita angkat kemudian kita lakukan seperti yang sama pada saat kita menggoreng tempe pertama ini kita lakukan sampai dengan tempenya tergoreng habis juga baik teman-teman setelah semuanya tergoreng seperti ini langkah selanjutnya adalah kita menumis bawang merah, bawang putih ke dalam minyak yang sudah panas setelah sudah berwarna agak sedikit kecoklat-coklatan dan aroma bawang putih ke dalam minyak yang sudah panas kita bisa masukkan persausan yaitu kecap dan saus tomat ke dalam sumisan bawang kita masukkan kurang lebih 5 sendok makan kecap kemudian 2 sendok makan saus tomat selamat menikmati kita kita penungis setelah itu kita tambah 5 sendok makan air air masak ya teman-teman kita taris sampai dia menghidup setelah itu kita tambahkan bumbu garam dan kaldu bubuk kemudian kita taruh kayu manisnya kita menggunakan api yang kecil ya teman-teman setelah sudah mencuci kita masukkan tempe yang sudah kita goreng yang tadi yang kita aduk sampai tercampur dengan bubuknya kalau semuanya sudah tercampur kita tambahkan tombol keriting tadi yang sudah kita potong-potong ke dalam kemudian kita aduk kemudian kita aduk kenapa lombok keritingnya tidak bersamaan pada saat kita menungis bawang tadi karena lombok itu dia sepat layu ya teman-teman lombok keriting juga pada kering tempe sebenarnya fungsinya hanya sebagai pemangis warna agar terlihat lebih menarik setelah semuanya tercampur rata kemudian kita masukkan kacang panas yang sudah kita goreng tadi ke dalam kita aduk kembali teman-teman yang tercampur rata kita masukkan kembali ikan peri yang sudah kita goreng dan kita aduk kembali terhabis semuanya tercampur rata ya teman-teman setelah semuanya sudah tercampur kering tempe ala Mami Uchi yang simpel siap untuk disidangkan oke teman-teman inilah hasil kering tempe kacang teri ala Mami Uchi yang sangat simpel dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan selamat mencoba semoga video Mami Uchi kali ini bisa berwanfaat bagi teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe bye 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 bye